Selamat pagi guys, bersama saya lagi dan bro Nah, hari ini saya mau Ngukur kompresi Motor CRF saya yang sudah 66mm Ya, kalaunya pison 66mm Nah, sekarang saya jelasin dulu nih Ini pisonnya guys Ya Udah selesai Ini pisonnya cekung nih Tujuannya apa? Supaya kompresi tidak terlalu tinggi Nah, sekarang kita kerumus Ya Jadi, kompresi motor itu Sama dengan volume ruang bakar Ditambah volume selinder Dibagi volume ruang bakar Nah, itu nanti kita dapat tuh Ya Terus, cara cari volume selinder Bor x bor x stroke x 0,785 Ya, jadi Untuk cari kompresi ini Cara cari volume ruang bakar Dengan cara buret Nah, sedangkan volume selindernya Kita bisa tahu dari Ukuran pistonnya berapa Dan langkahnya berapa Ya, jadi langsung saja Bro, pik Buretnya mana? Banyak teman yang masih belum tahu Apa itu buret Nah, jadi buret itu ini Ya Ini Buret ini Bisa dibeli di toko-toko alat kesehatan Ya, ini lebih ke Pelengkapan Laboratorium Kimia Ya, tapi ini kita bisa pakai buat Angkur volume ruang bakar Terus juga Ini isinya Saya pakai Olisamping Olisamping Merek apa? Oh, nggak bisa ya Belum sponsor Belum sponsor Oke, jadi langsung saja Ya, bro, pik Siapin dulu Ini lagi proses pasang piston Nah, itu Harus pasang juga Ring seher yang paling atas Ya Nah, lupa tuh Sorry guys Wah, pak Nah, ini Itu apa tuh? Stempet Itu bahasa bro, pik Kalau bahasa kita Gris Atau bahasa kampungnya gemuk Ya Jadi ini gemuk Diolesin nih Di sekeliling ini Tujuannya apa? Tujuannya supaya Eee Olisamping Tidak jatuh Kedalam mesin Ya Oke Silahkan bro, pik Lanjut Kita topin Nah, ditopin Tuh, keluaran tuh Gemuknya tuh TMA Bersin Soalnya banyak sekali Yang tanya Covery Kompresi itu gimana sih Cara ngukurnya Nah, ini Jadi sekalian Saya Bangun motor Sekalian Saya dokumentasikan Ya, moga-moga Bisa bermanfaat Baru di sini Ngaylee Ya, moga-moga Bisa bermanfaat Kepala Minum Ya, moga-moga Baik-moga Bisa bermanfaat Kepala cek topet sekali lagi ah sudah sekarang tinggal pasang head ini guys penampakan perclet BRT perclet Jepang buat KLX yang dipasang di CRF kelihatan kan jadi itu buat RPM tinggi oke tapi kalau untuk terapasan saya batasin di 11.000 RPM saja sudah cukup kok tuh jari kamu terlalu gede pek nutupin semua pek wajib torsi ya jadi yang pertama jantau kencang dulu oke bro Inas, tolong bro Inas bantu dong nah jadi ini burat ukurannya 25 mili ya nanti kita lihat sisa berapa jadi nanti selain ngitung volume ruang bakar hasil buret ini nanti dikurangin dari kedalaman atau berapa cc nya dari ruang busi derat ruang busi yang ada di head kalau untuk caret berapa bro pick kurangin 1,1 ya kita sudah ukur lebih dulu semoga sesuai dengan yang ditargetkan ya semoga sesuai dengan yang ditargetkan ya selamat selamat menikmati selamat menikmati hai 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 masih jauhkah bro pik kita lihat ya sementara ya itu sudah bentar bisa fokusnya ya di berapa sembilan Hai sembilan ya Iya mendekati 10 mendekati 10 hai 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 kalo wheelbuster Tolong jangan Kirim-kirim ya Lewat udara Pasti hancur Sudah kirim beberapa kali hancur terus Jadi kalau Mau beli buret Coba datangin aja Toko-toko Laboratorium Yang menyediakan Alat-alat kesehatan Dan penelengkapan laboratorium Disana biasanya ada Sudah berapa profik Mendekatin 14 Sudah mau penuh ya Karena posisi Lubang busnya miring Jadi supaya Benar-benar penuh kita miringkan juga Mesinnya Target saya dari 10,5 sampai 11 Rikil Moga-moga Kecapai Kalau enggak Bubut piston lagi Terima kasih telah menonton selamat menikmati 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 selamat menikmati